Segi layar pada smartphone menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan, mengingat konten-konten luar sana semakin asik bila dinikmati secara HD. Namun ada hal yang tak kalah penting, yaitu refresh rate. Karena aspek ini dapat berpengaruh terhadap mulus dan tidak hanya sebuah pergerakan layar smartphone. Maka dari itu, Nidia mau kasih rekomendasi smartphone dengan refresh rate 90Hz termurah. Kira-kira ada apa aja ya? Tonton videonya sampai habis! Di rekomendasi pertama ada Samsung Galaxy M12. Ponsel ini sudah ditenagai oleh prosesor Exynos 850 berarsitektur 8nm, yang dipadungan dengan pilihan RAM 3x32GB atau 4x64GB. Walaupun berada di kelas entry-level, Samsung Galaxy M12 cukup mumpuni untuk digunakan bermain game, seperti Mobile Legends. Pengaturan grafisnya mampu pada settingan grafis high dengan high frame rate yang diaktifkan. Bermain PUBG Mobile di pengaturan smooth ultra juga masih oke, Soalnya, Samsung Galaxy M12 ini sudah dibekali layar LCD PLS berukuran 6,5 inci yang sudah mendukung refresh rate 90Hz, serta sudah dibekali dengan baterai jumbo berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian daya cepat 15W. Namun sayangnya, smartphone ini belum memiliki fitur yang sebenarnya sangat diperlukan di jaman sekarang, seperti fitur NFC. Soalnya kan, apa-apa sekarang butuh e-money ya, kayak tempat parkir atau mau naik kendaraan seperti Transjakarta. Pasti akan sangat repotkan bila harus ngisi e-money di minimarket. Selain itu, ada kekurangan lagi di smartphone ini, yaitu pada bagian layar yang ternyata belum dilapisi proteksi Corning Gorilla Glass. Jadi kalau kamu abis beli Galaxy M12, mending langsung buru-buru pasang Tempered Glass deh. Dan buat kamu yang tertarik dengan smartphone ini, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di daftar selanjutnya ada Narzo 50. Mengusung layar seluas 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, menjadikan smartphone ini hape yang perlu dilirik. Apalagi refresh ratenya bukan cuma 90Hz, tapi 120Hz. Kepan lagi ya kan, dapet hape layar 120Hz dengan harga 2 jutaan. Buat main game atau daily driver, media rasa realme Narzo 50 ini bisa jadi pilihan yang tepat karena memiliki tingkat responsivitas yang baik. Pada sektor dapur pacunya, Narzo 50 ditenagi chipset Mediatek Helio G96 yang disokong RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Sedangkan dari sumber daya menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 33W Dark Charge. Kalau buat kekurangannya, smartphone ini belum memiliki lensa ultrawide dari segi kameranya dan juga layarnya tidak menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass. Padahal kalau dari segi build quality-nya terbilang solid, tapi khawatir layarnya masih ringki apabila tidak ada proteksi. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya datang dari brand Xiaomi. Redmi 10 menggunakan chipset dari Mediatek yakni Helio G88. Chipset ini sendiri menggunakan fabrikasi 12 nanometer dan yang punya kecepatan maksimal di 2,0 GHz. Tapi banyak menyebutkan juga kalau secara performa, Helio G88 ini sendiri tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh dari Helio G80. Kemudian Redmi 10 memiliki layar yang cukup besar, yakni 6,5 inci menggunakan resolusi Full HD+, dan sudah support refresh rate 60Hz. Meskipun menggunakan panel IPS, tapi setidaknya layar ini sudah memiliki resolusi tinggi dan bahkan refresh rate tinggi. Penggunaan smartphone ini untuk social media dan nge-game juga sangat nyaman dan lancar. Untuk kapasitas baterainya juga bisa dibilang cukup besar, yaitu 5000 mAh. Ini tentunya sudah bisa menemani pengguna untuk melakukan produktivitas sehari-hari tanpa perlu pengecasan. Bahkan untuk pengecasannya sendiri tidak perlu khawatir lagi, karena sudah didukung oleh pengisian cepat 18W. Di daftar selanjutnya ada Redmi Note 10 5G. Memiliki performa yang tangguh dengan penggunaan chipset Mediatek Dimensity 700 yang punya kecepatan hingga 2,2 GHz. Tentunya bisa memberi kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Untuk membantu performanya, Note 10 5G dibekali 2 pilihan RAM, 4GB dan 8GB berjenis LPDDR4X. Kemudian untuk sektor layarnya, punya bentang layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi FHD Plus dan sudah mendukung refresh rate 90Hz serta dipadukan dengan teknologi Adaptive Sync. Teknologi Adaptive Sync ini pun mampu menyesuaikan konten secara otomatis saat streaming video pada 30Hz dan 60Hz ataupun saat berselancar di internet. Tapi sayangnya, panel layar yang digunakan sama Redmi Note 10 5G masih menggunakan panel IPS LCD berbeda dengan Redmi Note 10 reguler yang sudah menggunakan panel Super AMOLED. Selain itu, kamera depan dari Redmi Note 10 5G hanya 8MP, beda dengan versi regulernya yang sudah 10MP. Untuk spesifikasi dan harga terupdatenya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Redmi Note 11. Smartphone yang ditunggu-tunggu peluncurannya ini digadang-gadang menjawab segala kebutuhan. Apalagi harganya yang cuma 2 jutaan aja. Pasti menjadi daya tarik untuk para Mi Fans khususnya. Pada sektor jeroannya, smartphone ini sudah ditanamkan prosesor MediaTek Dimensity 810 5G. Kemudian kapasitas RAM yang dimiliki HP Redmi Note 11 sebesar 4GB hingga 8GB. Dengan kapasitas besar ini, dapat digunakan untuk menjalankan banyak aplikasi di dalam perangkat. Selain berbekal kapasitas penyimpanan RAM yang besar, HP Redmi Note 11 juga menawarkan ruang memori yang lega. Mulai dari 128GB hingga 256GB untuk penyimpanan. Berpindah ke sektor layar, Redmi Note 11 pun juga mengandalkan layar berpanel AMOLED seluas 6,43 inci dengan resolusi Full HD Blast. Layar berpanel AMOLED memang jadi favorit karena penampakan warnanya yang lebih jelas dan tajam. Serta punya response time lebih singkat ketimbang IPS LCD. Yang menarik, AMOLED di Redmi Note 11 kini sudah mendukung refresher tinggi hingga 90Hz dan punya touch sampling rate hingga 180Hz. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di daftar K6 ada Samsung Galaxy A22. Smartphone ini diluncurkan dalam versi 4G dan 5G, cuma performa pada layarnya pun sama. Versi 4G-nya menggunakan layar Super AMOLED berukuran 6,44 inci dengan refresh rate 90Hz, serta touch rate 180Hz. Layarnya juga memiliki resolusi HD Blast. Untuk kerapatan pixel-nya sebesar 274 ppi dan tingkat kecerahan standar di 600 nits. Emang deh, Samsung kalau masalah layar nggak pernah ngecewain. Samsung Galaxy A22 menggunakan sebuah chipset dari Mediatek yang ini Helio G80. Untuk menunjang performa yang lebih optimal, Helio G80 ini didukung juga dengan RAM berkapasitas 8GB LPDDR4X yang berjalan di kecepatan 1866MHz. Cuma sangat disayangkan kalau hape ini cuma punya pengecasan 15W aja. Padahal Redmi Note 11 atau Realme Narzo 50 punya pengecasan 33W. Harganya pun dikisarnya 2 jutaan. Ayo dong Samsung, jangan pelit-pelit kalau upgrade pengecasan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Sebelum masuk ke produk terakhir, Nidia nggak bosen-bosen buat ngingetin untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Ajak teman-teman, saudara, pacar, sampai selingkuhan buat subscribe channel pricebook-nya ya. Dan di data terakhir ada Realme 8 5G. Smartphone ini mengusung prosesor Mediatek Dimensity 700 dan memiliki keunggulan di sektor kamera. Berkat fitur pada kamera Nidescape yang mampu menghasilkan foto tajam di malam hari. Hape Realme 5G ini pun juga sudah dibekali dengan layar luas berukuran 6,5 inci yang kinerja dan kualitas tampilannya sangat baik dan mulus. Karena memang sudah mendukung refresh rate 90Hz yang membuat layarnya jadi tidak terganggu oleh like. Maka dari itu, karena punya layar yang besar dan resolusi Full HD, Realme 8 5G cocok banget buat nonton dan dipakai untuk entertain. Layarnya juga justru menawarkan tingkat kepadatan piksel yang lebih rendah, yakni 405 ppi. Lalu, Realme 8 5G juga sudah mengantongi sertifikasi Widevine L1, yang artinya ponsel tersebut eligible untuk mengakses konten HD pada Netflix, Amazon, Prime Video, atau layanan streaming lainnya. Buat kamu yang tertarik, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Sebelum berpisah, dia nggak pernah bosen ngingetin kalian untuk selalu main-main ke kolom deskripsi ya. Siapa tahu, kalian bisa dapat pertawaran terbaik yang bisa kalian dapetin di Pricebook. Ciawila! Terima kasih telah menonton!